Sebanyak 65 orang pejabat pimpinan tinggi Pratama dan pejabat administrator di lingkungan pemerintah Kabupaten Kebumen mengikuti koordinasi dan asistensi tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi Pratama, JPT, dan penerapan manajemen kinerja ASN di Pendopo Kebumian selasa 1 November 2022. Terut hadir Wakil Bupati Kebumen Ristawati Purwaningsi, Sekde Ahmad Ujang Sugiono, Kepala OPD di lingkungan Pemkap Kebumen, dan Camat. Kegiatan tersebut diisi oleh narasumber, yakni Asisten Komisi Aparatur Sipil Negara KASN, Pengawasan Bidang Pengisian JPT Wilayah 1, John Ferryanto. Dalam kesempatan tersebut, Kepala BKPSDM Mohamiruddin mengatakan kegiatan ini merupakan upaya dalam meningkatkan penerapan manajemen kinerja dan implementasi pengisian JPT Pratama yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, Bupati Kebumen Arief Sugiyanto mengatakan sebagian besar pejabat pimpinan tinggi di lingkungan pemerintah Kabupaten Kebumen saat ini merupakan produk rekomendasi dari Panitia Seleksi dan KASN. Hal ini merupakan langkah untuk mencari kualitas dari PNS yang ada, menguji kemampuan manajerial, dan lain sebagainya, untuk mengetahui kepantasan menduduki jabatan tertentu, sehingga pengisian jabatan pimpinan tinggi di Kebumen juga dijamin integritasnya, karena melibatkan berbagai unsur yang kredibel. Bupati juga berterima kasih pada asisten Komisi KASN yang hadir ke Kebumen hari ini, sehingga bisa memberikan informasi dan penjelasan secara detail mengenai manajemen kinerja dan tata cara pengisian JPT. Alhamdulillah di Kabupaten Kebumen, kemarin dari Kursugah KPK yang hadir untuk sistem mutasi jabatan di Kabupaten Kebumen, insya Allah sudah cukup baik dalam sistem dan pelaksanaannya. Memang ada beberapa hal yang terhadang mungkin para dinas tidak nyaman, karena mungkin ini berbeda dengan pola-pola yang sudah ada sebelumnya. Tapi nanti, walaupun ada saya atau tidak ada saya, tanyakan saja, apakah yang dilakukan Bupati itu sesuai aturan atau tidak? Tidak apa-apa, karena ini adalah sering bersama. Kalau memang saya melanggar aturan, ini juga bisa menjadi pembelajaran bersama. Yang saya lakukan, pertama adalah sistem daripada perencanaan lulu. Perencanaan untuk para pegawai sesuai dengan kemampuannya, kompetensinya apa. Kemudian kita rapatkan kecil, setelah itu dirapatkan oleh pemerjakan. Tidak berjabat itu, tim yang dipimpin oleh Pak Sekda dan inspektur, apalagi apa, asistennya, BKD, organisasi, begitu itu rapat. Setelah saya rapat, apakah selesai jam 1, apakah selesainnya jam 4, pokoknya hari itu juga langsung saya lantik ke JSO 2, kalau saya lantikan harus dibuka KSN ya. Itu langsung saya lantik. Dikandung langsung agar kebocoran-kebocoran bisa kita minimalisir. Karena ya juga ada kekurangan yang biasanya selesai berjabat, baru dikabar-kabarin ada yang lagi di sawah, misalkan ada yang lagi di rumah, ada yang lagi di perjalanan, banyak macam. Pindah Bapak itu bukan rompakan orang halak, jadi langsung kita langsung langsung lantik. Kekurangannya pejabatnya kaget, seolah-olah mungkin Bapak Bupati ada hal yang tidak baik. Apakah kerja tidak baik, tapi insya Allah tidak. Ini perputaran karena untuk percepatannya, pelayanan kepada masyarakat adalah program-program visi-visi pemerintah. Visi-visi Bupati kan sudah menjadi visi-visi pemerintah. Dari Kebumen, Tim Liputan Ratih TV memberitakan.